Intro Halo teman-teman, kembali bersama saya Didi ASEAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Salam Sehat, Salam Sejahtera Buat kita semua Pagi ini, tepatnya di hari Selasa 15 November 2022 Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat progres pembangunan proyek jogging track yang ada di Pantai Legian Saat ini saya berada di Jalan Padma teman-teman Jika teman-teman tinggal di sekitar Padma dan Seminyak Teman-teman bisa melewati Jalan Padma ini untuk menuju ke Pantai Legian Di mana Pantai Legian ini sangat bersih sekali teman-teman Walau tidak terlalu banyak dikunjungi oleh wistawan Hanya wistawan asing yang banyak berada di Pantai Legian ini Di depan ada pintu masuk Pantai Legian teman-teman Jika teman-teman mengambil ke arah kanan akan menuju ke Pantai Daplesik Sedangkan sebaliknya jika teman-teman ingin menuju ke Pantai Kuta Teman-teman bisa melalui jalan yang di depan sana teman-teman Tetapi untuk di Pantai Kuta hanya satu arah Kita lanjut teman-teman untuk melihat Joking track yang ada di pinggir pantai teman-teman Tepatnya di Pantai Legian ini Di samping sini teman-teman Di samping kiri saya ini Sedang dibangun sesuatu yang nantinya akan Berbeda di Pantai Legian ini dari sebelumnya teman-teman Sedangkan di sebelah kanan saya ini teman-teman Sudah ada jalur joking track Yang nantinya akan menuju ke Pantai Daplesik Hingga ke Pantai Siminyak Untuk di sebelah sini teman-teman Yang menuju ke arah Pantai Siminyak Tidak terlalu banyak perubahan Dan saya ingin mengajak teman-teman Untuk melihat ke sisi sebelah Yang menuju ke arah Pantai Kuta Karena jalan yang menuju ke Pantai Kuta ini teman-teman Terutama joking track yang menuju ke Pantai Kuta ini Sudah ada banyak perubahan Nah seperti yang kita lihat di sini teman-teman Tepat di pintu masuk Pantai Legian di samping Gapura yang dari arah Padma teman-teman Di sini sudah ada revitalisasi yang tadinya tempat ini adalah warung Tetapi untuk saat ini Sedang ada pembangunan Untuk gambar Belum ada teman-teman Nantinya akan saya Berikan info-info terbaru Untuk di tempat ini Yang saat ini untuk Proyek di tempat ini sudah berjalan Dalam beberapa hari lalu Dari tempat ini teman-teman kita bisa melihat Luasnya hamparan pasir di tempat ini Pantai Legian memiliki pasir yang cukup putih Dan sangat bersih teman-teman Dan lembut sekali untuk kita jalan kaki di atas pasir Kita lanjutkan teman-teman Untuk menyusuri jalur jogging track Yang ada di sepanjang Jalan ini teman-teman Yang menuju ke Pantai Kuta Untuk jogging track ini Sudah jadi dalam beberapa Minggu lalu teman-teman Karena di video saya sebelumnya Saya sudah sharing Jalur track yang ada di tempat ini Untuk pagi ini Cuaca cukup cerah teman-teman Dibanding Beberapa hari lalu Karena untuk sore hari Bahkan siang hari Di Bali Terutama di Kuta dan Legian Ada banyak sekali hujan Walau tidak terlalu deras Tetapi untuk hari ini Cukup deras sekali teman-teman Jalur jogging track ini teman-teman Nantinya akan menghubungkan Ke arah Pantai Kuta Pasar seni Yang nantinya akan berakhir di Pantai Jerman Jalur track yang cukup panjang teman-teman Dan menyusuri Di Pinggir-pinggir Dimana Banyak sekali Di sisi sebelah kanan saya Teman-teman terutama Ada pedagang-pedagang yang Menyewakan papan-papan surfing Di tempat ini Untuk di tempat ini sendiri Cukup alami teman-teman Tidak terlalu Banyak modernisasi Ini di depan Bintu Masuk Pantai Legian teman-teman Tepatnya di perbatasan Antara Pantai Kuta Dan Pantai Legian Di Tepat di Bintu Masuk ini teman-teman Dibangun Patung Yang berupa Patung Surfing yang Ada di tempat ini Karena di Pantai Seminyak ini teman-teman Banyak sekali Wisatawan Atau orang-orang yang Berlatih untuk Bermain surfing Teman-teman Untuk di dasar Ini sendiri teman-teman Ini patung yang terlihat dari Arah pantai teman-teman Seperti kita lihat Di bawah Terdapat Batu pantai yang Menopang Berdirinya Patung yang ada di Depan sini teman-teman Patung yang sangat eksotis Yang berdiri di Perbatasan antara Pantai Kuta Dan Pantai Legian Untuk saat ini Sudah dibuka teman-teman Dibanding sebelumnya Masih dikasih pagar-pagar Dan buat kita Tidak diperbolehkan Untuk mengambil Video-video Seperti yang Saya ambil saat ini Patung yang sangat Cantik sekali teman-teman Yang menghadap langsung Ke arah pantai Dan Berada di Depan Gaburo yang Ada di Pintu masuk Perbatasan Antara Pantai Kuta Dan Pantai Legian Tepat di depan patung Sendiri teman-teman Di sini ada Jalur Jogging Track Yang Mengarah ke Pantai Kuta Beberapa Hari lalu Satu minggu lalu Untuk pembangunan Jogging Track Hanya sampai Di tempat ini Teman-teman Tetapi Untuk saat ini Sudah Mengarah ke Arah Pantai Kuta Dan sudah Melewati Jalur yang Menuju ke Pantai Kuta Teman-teman Pembangunan Yang cukup Cepat sekali Karena harus Selesai Di bulan Di akhir Desember Sebelum tahun baru Teman-teman Jalur Jogging Track Jalur Jogging Track Ini berada Di antara Pohon-pohon Untuk di Pantai Kuta Ini teman-teman Banyak sekali Pohon-pohon Yang ada Di Pinggir Pantai Sehingga Sangat Nyaman Sekali Untuk Melewati Di jalur Jogging Track Ini Untuk sementara Jalur Jogging Track Ini Sampai Di Perbatasan Di depan sana Teman-teman Yang ada Di hotel Bulman Di penghujung Hotel Bulman Tepatnya Teman-teman Yang nantinya Ia akan Diteruskan Diteruskan Hingga Menuju Ke Pantai Kuta Pasar Seni Dan Berakhir Di Pantai Jerman Di depan Sini Teman-teman Ini ada Balok-balok Yang Cukup Kuat Sekali Teman-teman Yang nantinya Akan Dilakukan Pemasangan Untuk Melanjutkan Pemasangan Jalur Jogging Track Yang Menuju Ke Depan Pintu Masuk Pantai Kuta Demikian Teman-teman Info Terkini Dari Saya Semoga Apa Yang saya Sampaikan Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Saya Akhiri Wassalam Warmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Salam Sehat Salam Sejahtera Buat Kita Semua Sampai Jumpa Di Info Info Terbaru Dari Saya